Setelah dilantik di gedung DPR-MPR RI, Presiden Prabowo Subianto langsung diarak menuju Istana Merdeka Jakarta. Di tengah arak-arakan menuju Istana, Presiden Prabowo juga menyempatkan menyapa warga. Warga antusias menyambut Presiden baru dan berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera. Saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Raka Buming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita. Kami akan mengutapakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka telah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pusat dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo menyampaikan pidato pertamanya. Prabowo menyatakan siap bekerja keras untuk mensejahtarakan rakyat. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Mas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Saat perjalanan menuju istana, Presiden Prabowo langsung menyapa warga di sepanjang jalan menuju istana merdeka. Dalam beberapa kesempatan, kendaraan mau, perjalanan perlahan, dan Prabowo menyapa warga. Sejumlah warga yang ikut menyapa Presiden Prabowo berharap, kepemimpinan Presiden ke-8 bisa membawa Indonesia lebih baik. Setelah mengucap sumpa jabatan, kini kerja Prabowo Gibran ditunggu termasuk mengujudkan janji-janji yang sudah disampaikan. Tim Liputan, Kompas TV